Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Salam Kebajikan Namo Buddhaya Rahayu 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 Saudara-saudara Pekutan Pering Tepat berada di depan kita saat ini Ada rumah Ini rumah sepertinya sudah terbengkalai Sudah kosong Dan Keadaannya sudah Mulai rusak ya Kita coba dekati Terbengkalai Tidak tahu ini rumah siapa ya Tapi ada hal yang sangat menarik disini Kita coba Naik ke atas ya Ini lumayan Berbahaya sebetulnya Karena ini semak-semak Yang katanya di Sebelah dari rumah ini Terdapat Bekas dari peradaban Kuno ya Yang kemungkinan Peninggalan dari kerajaan Peninggalan dari kerajaan Peninggalan ini saat ini Seperti ini Kosong ini rumahnya Sudah mulai Sudah mulai Banyak genting-genting yang Sudah mulai Usak Kita coba Ternyata disini Buntuh Kita coba Balik Untuk Informasinya berada di Samping rumah yang kosong ini Katanya Kita coba Kesana Aduh Nah disitu ada Petung Sewu Yang ikut juga dalam penelusuran saat ini Dimana Tempatnya Katanya ada Bekas pemukiman Kerajaan Begitu Itu mas Di sebelah sana Oke oke Itu ada Candi Seroyo Namanya Candi Seroyo Oke oke Yuk kita coba Lihat ya Oh ternyata Disini juga ada rumah Nah kita coba Kesana ya Oh itu teman-teman Sudah pada Vlog Oh ini Ya Kelihatan memang Batu-batu Bata yang ditata Begitu Kurang tahu apakah ini Merupakan Penataan Dari Aslinya dulu Atau ini memang Ditata ulang Namun Sekilas memang Kayaknya seperti Ditata ulang Karena Ini bata-batanya Sudah Tidak ada Yang utuh ya Mungkin hanya Sebagian yang utuh Terus Sudah mulai Miring Begitu Jadi Secara Secara Struktur Ini memang Ditata ulang Dan Di atas Dari Tumpukan Bata-bata ini Ada Batu-batu Bolter Batu-batu alam Sekaligus Dengan Batu Gelang Kalau bahasa lokalnya Ini menyebutnya Batu gelang Ini batu Candi Nah Seperti ini Yang sepertinya Ini memang Ditata Sebagai Batu nisan Begitu Atau memang Disini dulu Memang ada Makam Namun Sekilas memang Ada dua Makam Disini Nah Ada dua Makam Terus ada Batu-bata Yang besar-besar Seperti ini Yang keadaannya Masih utuh Nah Ini Utuh Ya Ada Beberapa Batu-bata Yang masih utuh Namun Ini Bata Lepas Dan Empat Batu Candi Yang saat ini Dijata Atau Difungsikan Sebagai Batu nisan Nah Ini Oke Kalau keadaannya Sudah seperti ini Berarti Dua makam ini Mungkin Adalah Makam dari Sesepuh Desa Orang-orang Lokal Disini Tadi Katanya Kang Petung Menyebutnya Candi Seroyo Namun Sekilas Yang saya Lihat Belum Ada Struktur Yang Menyerupai Candi Disini Hanya Ada Batu-batu Bata Yang Ditata Ulang Begitu Atau Kemungkinan Dulu Memang Disini Ada Sebuah Candi Namun Sudah Rusak Begitu Dan Nama Seroyo Tadi Bertahan Sampai saat Ini Sehingga Dinamakan Candi Seroyo Halo Saya Tidak Ganggu Ini Kalau Diganggu Anaknya Bisa Nguber Oke Kita Coba Masuk Sekilas Memang Ini Merupakan Bundukan Tanah Nah Ini Kultur Tanah Sangat Tinggi Sekali Dan Banyak Artefak Disini Nah Banyak Fragmen Dari Tanah Liat Yang Dibakar Atau Terakota Kita Banai Sepertinya Ada Jalan Warga Yang Menuju Ke Atas Tidak Bisa Nginjek Sekitar Ijin Habis Hujan Tanahnya Basah Oke Saudara Pukutan Pring Setelah Tadi Sekitar Setengah Jam Kami Memutari Bundukan Tanah Ini Ternyata Kami Melihat Ada Tatanan Batak Atau Sebuah Struktur Begitu Dari Material Batu Batak Merah Nah Seperti Ini Kita Coba Lihat Nah Wow Ini Ternyata Bangunan Ini Bagian Dari Bangunan Atau Mungkin Dari Bagian Candi Atau Pemukiman Yang Jelas Ini Saat Ini Yang Kami Lihat Ada Batu Batak Yang Masih Menempel Satu Yang Kedua Batak Batak Ada Yang Masih Utuh Artinya Ini Bisa Jadi Merupakan Struktur Asli Dulu Yang Keadanya Sudah Rusak Mungkin Karena Tergerus Air Karena Berada Di Pinggiran Dari Gundugan Nah Yang Pastinya Kalau Hujan Lebat Ada Air Yang Mengalir Dari Atas Sini Sehingga Membuat Tanah Tanah Ini Kegerus Begitu Sehingga Membuat Struktur Bangunan Ini Rusak Kalau Melihat Ada Pola Nah Ini Ada Batu Batak Dengan Pola Pelipit Biasanya Ornamen Di Sebuah Bangunan Yang Istimewa Mungkin Candi Atau Sebuah Rumah Dari Seorang Pejabat Dulu Nah Biasanya Ornamen Ornamen Sebegini Berada Di Tugu Atau Berada Di Dinding Dinding Atas Bagian Atas Dan Bawah Jadi Terlihat Ada Bata Bata Yang Masih Menempel Begitu Di Tanah Tanah Ini Nah Itu Ya Jelas Sekali Bahwa Tempat Ini Ada Historis Dari Kerajaan Entah Itu Sebuah Pemukiman Atau Bangunan Suci Dulu Yang Bisa Memastikan Saya Ya Masih Belum Bisa Memastikan Yang Atas Dari Rumah Terbengkalai Sepertinya Kenapa Rumah Ini Terbengkalai Pasti Ada Cerita Tertentu Pastinya Ini Kan Terbengkalai Saya Pikir Tadi Ada Penghuninya Kalau Di Dari Depan Tadi Ini Masih Terlihat Jelas Ketika Kita Naik Ke Atas Ternyata Gentingnya Udah Udah Polong Jadi Terbengkalai Dan Ini Berdekatan Sekali Dengan Gundukan Tanah Ini Dimana Gundukan Tanah Ini Disampingnya Tadi Ada Nama Cantis Royo Itu Tadi Artinya Ini Cantis Royo Katanya Gitu Yang Betung Tadi Bilang Artinya Ada Keterkaitankah Cerita Dari Penghuni Rumah Ini Dengan Keberadaan Wilayah Ini Bisa Jadi Seperti Itu Kenapa Ditinggal Atau Memang Ada Hal Atau Apa Atau Memang Ada Tertentu Pasti Ada Alasan Seperti Ini Mencurigakan Tanah Ini Berada Iya Betul Ini Saja Yang Lain Itu Di Bawah Itu Kan Sawah Itu Mencurigakan Iya Ini Kau Gundukannya Anex Dan Juga Apa Seperti Melingkar Gitu Melingkar Ini Melingkar Jadi Dari Sini Nah Ini Bisa Dilihat Jadi Melingkar Kesana Terus Keadaannya Di atas Seperti Itu Wih Saya Gak Berani Kalau Turun Ini Sudah Semak Belukar Rimpun Banget Dan Rawan Dengan Ular Gak Gak Berani Saya Tapi Dengan Keberadaan Bata-bata Merah Puno Tadi Beserta Batu-batu Gelang Atau Batu-batu Candi Ini Artinya Tempat Ini Jelas Sekali Ada Suatu Peradaban Kuno Di sini Dulu Bekas Dari Peradaban Entah Itu Kemukiman Atau Tempat Suci Yang Berkaitan Dengan Keagamaan Begitu Oke Mungkin Cukup Di sini Dulu Untuk Penelusuran Saat Ini Semoga Bermanfaat Ambil Sisi Baiknya Buang Sisi Buruknya Dan Salam Budaya Nusantara Tinggalkan Persilisian Sambung Persaudaraan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Terima Sisi 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 Terima kasih.